Hai minasan genki desu ka Teman-teman ada gak sih yang bingung Saya itu ingin belajar bahasa Jepang secara autodidak Tetapi saya bingung mulainya dari mana Nah pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama Jadi jika ada pertanyaan ataupun masukan kalian jangan sungkan tulis di komentar ya Semua sudah tahu ya bahwa ketika kita belajar bahasa asing itu tidak terlepas dengan yang namanya pola kalimat ya Atau rumus kalimat Kenapa harus menggunakan rumus kalimat? Karena ini untuk mempermudah apalagi yang baru pertama kali belajar bahasa asing teman-teman Baik teman-teman bisa dimulai ya Teman-teman di pola kalimat yang pertama kita akan belajar bagaimana cara untuk menyatakan nama, kebangsaan, pekerjaan dalam bentuk positif Jika dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini Nama saya adalah Lydia Saya adalah karyawan perusahaan Saya datang dari Indonesia Nah saatnya kita akan belajar dengan menggunakan rumus bahasa Jepang Baik teman-teman coba perhatikan Paling atas ini adalah rumusnya ya Nani nani wa nani nani desu Bagi teman-teman yang belum tahu nani nani itu adalah titik-titik dalam bahasa Jepang ya Dan bentuk titik-titiknya tidak seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia titik-titik Melainkan menggunakan strip yang bergelombang ya Nani nani wa nani nani desu Nah teman-teman untuk nani nani atau titik-titik yang pertama diisi dengan subjek Ya kemudian untuk nani nani yang kedua diisi dengan nama atau kebangsaan atau pekerjaan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya lagi coba kita lihat berikut ada dua contoh kalimat dalam bahasa Jepang Oke yang pertama disini contoh kalimatnya adalah Watashi wa kai syaing desu Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Saya adalah pegawai perusahaan Nah teman-teman jika kita samakan dengan pola kalimat yang di atas Untuk kalimat Watashi wa kai syaing desu Watashi disini adalah subjek ya Artinya adalah saya Jadi subjeknya adalah saya Kemudian kita masukkan wa Wa ini artinya adalah teman-teman Watashi wa Kemudian Kai syaing Kai syaing ini artinya pegawai perusahaan Jadi tadi untuk titik-titik yang kedua diisi dengan nama kebangsaan dan pekerjaan Ya kemudian disini kan pekerjaannya adalah Kai syaing artinya pegawai perusahaan Kemudian untuk akhir pola kalimatnya adalah desu Ya Oke teman-teman coba kita ulang lagi Watashi wa kai syaing desu Saya adalah karyawan perusahaan Nah teman-teman Supaya kita lebih jelas lagi Coba kita lihat untuk contoh yang kedua Baik teman-teman Selanjutnya kita akan belajar dari contoh kalimat yang kedua Tony sang wa Amerika jing desu Tony sang wa Nah disini subjeknya adalah Tony sang Kemudian plus wa Kemudian kita tambahkan Tadi pilihannya Nama Kebangsaan Ataupun pekerjaan Nah disini ada Amerika jing desu Kita lihat Berarti disini menggunakan kebangsaan Amerika jing Kemudian di akhir kalimatnya Desu Tony sang wa Amerika jing desu Tony sang artinya Bapak Tony atau saudara Tony Wa adalah Amerika jing Jing ini artinya Orang teman-teman Ya jadi Amerika jing Artinya Orang Amerika Nah jika diartikan secara keseluruhan Tony sang wa Amerika jing desu Bapak Tony atau saudara Tony Adalah Orang Amerika Bagaimana teman-teman Bisa difahami untuk pola kalimat yang pertama Saya ulangi lagi ya teman-teman Jadi untuk pola kalimat yang pertama ini Rumusnya adalah Nani Nani Wa Nani Nani Des Nani-nani yang pertama diisi dengan subjek Kemudian nani-nani yang kedua diisi dengan Nama Kebangsaan Ataupun pekerjaan Baik teman-teman Bisa difahami ya Nah teman-teman Jika ada pertanyaan Kalian tulis di komentar ya Ataupun Masukkan Silahkan kalian tulis di komentar Baik teman-teman Sampai ketemu di Part 2 ya Kita akan membahas Untuk pola kalimat yang kedua Arigato Terima kasih